Selamat datang kembali di Trash Talk 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 Terima kasih 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 foto dia ketemu di Mangga 2 dulu terus akhirnya gue masuk SMP bisa main bareng dia, gila men kayak, wah, sesuatu sesuatu yang gak bisa diomongin dengan kata-kata lah kok Mbak Dewi, di Mangga 2 ngapain bisa ketemu ke Kocong? jadi ceritanya, gue waktu itu SMP, gue sekeluarga liburan ke Jakarta gue jalan-jalan ke Mangga 2 nah, terus habis itu Kocong lewat sama ceweknya nah, terus gue minta foto sama Kocong gak, gue bingung kayak orang Surabaya dua-duanya, tapi ketemunya di Mangga 2 gue lagi mikirnya gitu kenapa? di Gor Kertajaya gitu kan ya, lu tau kan Mangga 2 kayak gimana? gue lagi beli elektronik mungkin disana ya mungkin gue juga lupa, yang penting gue tau Mangga 2 Van, kan asalnya dari Surabaya tadi ada yang nanya, si satu, si Avan itu mulai basket di Surabaya itu gimana waktu itu mulainya? gue mulai basket itu SMP nah, SMP itu gue main DBL nah, waktu gue mau naik ke SMA itu gue ditawarin sekolah IPH waktu itu, oh, awalnya sinluwi terus habis itu gak lama ditawarin di IPH yang pegang suateng dulu mantan pelatihnya Bineka nah, terus gue ditawarin ya, orang tua gue membanding-bandingkan antara dua sekolah itu akhirnya gue ditaruh di IPH gitu kan tapi konsekuensinya gue gak boleh main DBL di IPH soalnya IPH waktu itu ada sedikit masalah lah gitu di DBL nah, tapi gue bisa main Pop Me disitu kok akhirnya gue dapet kesempatan main Pop Me tahun pertama kelas 10 naik ke kelas 11 juara di Surabaya habis itu mainnya di SM pelatihnya SM waktu itu Coach Hito Coach Hito Coach Hito, Coach Bobel masih main tuh Coach Hito masih main terus habis itu gue setelah Pop Me kalah, gue juara tiga nah, itu gue ditentengin sama Coach Patrick nah, terus dia ngelobi ke suateng ini si Avan boleh gak ikut training camp sekitar dua minggu lah di Satria Muda gitu kan akhirnya kayak pelatih gue nyuruh yaudahlah nih kesempatan yang jarang lu bisa diminta buat training camp oke, gue masuk jadi gue tim gue pulang gue tinggal di SM 10 hari 10 sampai 2 minggu lah gitu nah, terus akhirnya gue ikut training camp itu ngeliatin dodo ngeliatin itu Arki belum ada jaman itu nah, terus habis itu latihan pertama korok hari pertama latihan gue telat sih itu hal yang paling haram itu itu hal yang paling haram terus karena sepolos-polosnya gue masih anak SFA kan terus Coachito yang ngeliatin gue bilang Coach, sorry telat bangun saya bangun ke siangan kayak Coachito juga aduh ini anak SFA mau dimain juga kayak gimana yaudah akhirnya lanjut aja nah, terus setelah itu gue 2 minggu terus dia ada masuk season kan 2010-2011 nah, itu dia ada seri Surabaya nah, si TBB sama mas itu pas masih boy nah, dia sempat itu dateng ke rumah kok nah, terus dia menawarkan beasiswa buat pindah langsung ke Jakarta kelas 2 bareng sama si Vincent Vincent, pasasi nah, cuman kan gue ada beasiswa di IPH kan jadi gue gak bisa ninggalin IPH gitu aja gitu, gue harus lulus dulu nah, akhirnya gue setelah lulus SMA gue langsung masuk ke SM tapi itu gue selama 2 tahun di IPH gue udah diikat gitu jadi kayak perjanjian gitu lah kok jadi kayak selalu SMA gue gak bisa dimego sama tim lain soalnya gue harus direct ke SM jadi gitu dari 2012 gue main PON main tim Nas Muda KU 18 September masuk dah SM dan itu kok 94 tahun terakhir bisa masuk langsung ke pro soalnya kelahiran 95 tahun depannya itu harus minimal yang kayak aturannya NBA gitu yang harus main kampus dulu 2 tahun nah, akhirnya gue sama Kevin langsung dia terjun ke dunia pro oh iya Kevin juga langsung ya langsung gitu ceritanya lumayan unik juga tapi lu telat pada setahun dong gue gue tahun 2011 gue tidur di MES SM training camp juga training camp 2 minggu tahan aja cuma 2 minggu terus minta pulang coach of skill oh iya tapi pas gue masuk SM pelatihnya udah bukan coach to coach iya jadi gue setahun nama coach Soki terus balik itu ganti coach iwin iya gue masuknya bareng Sandi Ibrahim oh iya Sandi dari ini ya main ke SMA iya kasian banget gue ledekin terus tiap hari di MES gue bully terus tiap hari dia dia sama Vincent Vincent kerjanya main gitar main gitar musik iya bener ada Hans juga ada Hans waktu itu juga oh iya ada Hans juga gue angkatan ini itu sih gue ada tinggal di MES SM itu lumayan seru lah kabur-kabur malem-malem jangan ditiru ya tapi ya seru sih seru sih tapi emang MESnya enak gitu kan di dalam mal gitu kan iya pulang-pulang jam 5 pagi pulang langsung latihan tapi jangan ditiru itu saya aja pokoknya udah yang lain jangan ditiru makanya gak lama makanya gak lama makanya cuma 2 minggu aja tahan ya di sana tapi tapi pengalaman yang berharga banget itu gue sempet sparring lawan Timnas juga gila itu gue pertama kali yang main lawan Timnas gokil sih mereka cepet-cepet banget larinya masih jago-jagonya ya ada Iyus ada si Batam ya gue jaga gue gue koacong nge-set screen kena sini gue itu belajar di Filipina kata dia kayaknya begini saya mau numpang lewat dong padahal tapi ininya udah naik tapi kalau main kalau main dia gak pernah keliatan gitu kan gak pernah keliatan kayak dirti banget gitu kan soalnya kayak emang orangnya sport match mulus banget oke Van kita akan jawab beberapa pertanyaan dari followers gue yang pertama dari Philbert Sugianto nanya pemain yang paling susah dijaga dan dilewatin siapa kalau di maksudnya di luar tim atau di liga liga-liga di liga itu yang susah sih kalau ketemu pemain asing ketemu pemain asing ya ketemu pemain asing biasanya sih gitu gitu yang penting maksudnya pemain asing yang paling diinget susah dijaga siapa paling susah itu ini si punyanya Plita Jadu Martavius Irving sama si siapa Bradford nah oke itu men gak bisa gak bisa mau di stop juga mau apanya yang di stop oke oke susah dijaga kalau susah dilewatin kalau susah si mereka juga mereka juga mereka juga kalau misalnya ketemu pemain asing ya kita cari charge yang lebih gede aja pasin dulu muterin gitu gitu sih harus pintar-pintaran sih soalnya kan ya emang balungan balungan tulangan udah kalah ya otot juga udah kalah otot udah kalah jadi mainnya pake ini aja iya harus pake otak bener-bener harus pake otak gitu ini ada satu namanya pecinta basket kaltara nanya kenapa badan lu gak pernah berotot Van waktu gym kelas kemana kalau gue sih emang ini ya kayak badan gue tipenya itu basah gitu jadi jadi kayak lebih susah ngebentuknya gitu jadi harus nah waktu itu gue juga sempet ada program menggedein tapi emang jatuhnya itu kayak gede banget maksudnya itu emang gak pecah tapi gede gitu nah itu jadi gue berkurang di apa namanya speed sama endurance gitu nah jadi kayak akhirnya gak bagus ya yang ini aja yang sepasnya aja gitu sebenernya kan pemain basket itu gak harus lu pecah banget sih dia memang kalau pecah itu ya bagus buat foto buat bagus kan tapi kalau pemain bukan buat main loh buat foto loh bukan buat main bagusnya kalau atlet kan yang penting itu kayak bisa tahan lama terus sama kuat gitu kan soalnya dulu gue juga sempet liat si Rico Hantona ya Rico Hantona itu kan kayak kurus banget tapi kayak nembake jago aja gitu bahkan KD juga ini juga sih kayak kurus tapi kayak ini banget sih ya tapi nanti gue berusaha lah buat itu yang tadi nanya nanti gue gue gak skip-skip kelas lagi dah nanti lu tiba-tiba apaan keluar-keluar ada six pack saya ini lumayan bagus nih pertanyaannya Rio Bagus 25 pengaruh kedatangan presiden baru nih Mbak Im Wong dari sisi pemain wah itu sih banyak yang nanyain juga ya maksudnya kayak apa sih kesannya sampai influencer sama artis bisa masuk yang pertama kita bisa lebih terekspos gitu kan apalagi mereka kan dari dunia entertainment ya jadi dari dunia media juga ya dari segi pemain ada keuntungannya banyak kita sebagai pemain bisa lebih terekspos terus habis itu timnya juga lebih banyak dikenal orang terus yang terpenting lagi liga basketnya itu lebih banyak ditahu orang jadi bukan hanya bola tapi basketnya gitu kan sekarang basket juga lagi naik nih lagi naik daun timnya makin banyak terus orang makin tahu tentang bola basket nah itulah nanti bisa jadi industri yang besar sih menurut gue keuntungannya kalau artis artis bisa masuk ya kan ini baru tiga nih ntar siapa tahu kok Rocky tau-tau beli satu tim gak ada yang tahu amin amin ada tim yang dijual mungkin tinggal di scouting gue tahu nih karena lagi di vlognya vlognya SM tuh lagi suka ngomong bahasa-bahasa Thailand gue tahu banget sekarang yo fan by gue gue mau nanya kemarin kan ditagih sama bapak presiden vlognya mana di kita ditagih loh jadi gue ada ini ada masalah sama pengeditan jadi kayak sebenernya udah udah mau tayang tapi ini kayak nanti dulu lah nah gue juga sempet diajakin nanti ini ya apa collab gitu nah cuman kesini kan ini udah makin mau masuk season nah gue harus bisa prioritaskan mana yang utama dulu gitu nah tapi buat fans nanti gue juga gak akan ini nanti ada deh gue ada segmen baru gimana kayak melihat dari sisi pemain ketika lagi kita lagi season lagi apa namanya lagi mau tanding kayak gimana gitu pokoknya yang belum pernah ditayangkan channel-channel sebelumnya mantap itu ditunggu tuh itu ditunggu banget karena kita pasti penasaran lah ya sisinya pemain view-nya pemain kita penasaran banget jadi ditunggu banget sih konten-kontennya apa dan seru banget sih menurut gue sih gue juga nontonin terus tapi pan penasaran awalnya tuh kenapa sih mau jadi youtuber nah awalnya tuh kalau konsep itu konsepnya udah lama kak dari gue dulu pernah pengen sama Kevin bikin kuliner tapi udah dulu banget cuman karena gue gak tau cara ngeditnya terus gak tau gimana ngerekamnya kamera juga gak punya terus kayak akhirnya yaudah cuman konsep ini belakang doang tapi kemarin kayak during pandemik kan jadi kayak banyak waktu luang banyak waktu nganggur terus abis itu gue meneliti pasar terus kayak waktu itu kan jujur aja waktu kan sempat ada kontroversi tentang tentang atlet itu loh kak yang bisa gak atlet punya dua mobil satu rumah dua mobil satu rumah gitu kan itu bukan gue mau bahas lagi karena itu kan udah selesai juga pas selesai cuman gue langsung mikir oh ternyata banyak nih orang di luar sana belum mengerti gimana atlet basket gimana pendapatan atlet basket gimana kita berkarir sebagai atlet di dunia basket jadi orang-orang itu masih memandang sebelah mata gitu nah yang gue pengen kasih ke mereka ke orang-orang yang di luar sana gue juga pengen membantu industri kalau lu kan dari channel lu kayak begini nah terus si kok Denny Sumargot dari seginya dia kok Ius juga dari situ Abraham Benas juga gue liatin semua channel-channel anak-anak basket nah gue pengen gimana gue memberi informasi kepada orang tapi dengan sesuatu yang baru nih nah terus awalnya gue mikir ya itu kecipratan lah kerebek santai nah terus habis itu gue ngobrol sama tim gue di atas ya orangnya SM juga ini kok sejalan semua terus kayak apa salahnya apa salahnya nyoba gitu kan kita kan gak tau kalau kita gak nyoba hasilnya kayak gimana kan pasti ada respon positif negatif pasti ada cuman kan kita gak tau kayak gimana akhirnya yaudah coba aja jalan terus habis itu sama Kevin gue juga Vin ini ada wadah gimana kalau kita daripada kita gak ngapain di waktu kosong yuk lah kita bikin sesuatu gitu di segmen yang kuliner jadi makanya supaya orang gak bosan liatin muka gue mulu Kak gue juga orang gak bosan liatin muka gue terus tiap hari nonton time out kalau lu kan tapi udah lebih berpengalaman kan kalau gue kan masih baru Pak gue ngajak Kevin supaya lebih berwarna gitu loh teman yang segmen gerebek nah itu gue sendiri gitu yang nanti gue semakin ini gue kembangin gitu akhirnya nemu gerebek apa ya gerebek santina sebenarnya bukan untuk pamer harta-harga hartanya pemain basket sih Kak tapi kayak gue pengen mengedukasi gitu loh ternyata sebagai atlet itu benefitnya banyak gak cuman kita bermain basket doang tapi ini bisa loh buat hidup bisa buat pekerjaan terus bisa buat kita memiliki networking kemana-mana kayak gitu-gitu jangan salah lu pemain basket kaya-kaya loh gue kalau misalnya tahun ini gue mau drag bisa gak ini gajinya gede-gede semua nih ya itu kan kalau dari orang-orang yang basket mungkin ngikutin basket kayak ke Rocky tau nah cuman kan gue tuh lebih spesifik lagi gue pengen orang-orang tua yang anaknya pengen bermain basket nanti tapi dilarang nanti lu menjadi atlet basket mau gimana sih mau jadi apa itu sering gak gue sering kok gue denger anak-anak yang mau main basket orang tuanya belum tau lu menjadi atlet mau sampai umur berapa sih terus gajinya mau seberapa sih gitu nah gue gak dengan apa yang gue buat gue bisa memberikan informasi ke mereka gitu loh kayak lu terjun ke dunia basket gak perlu takut karena kita yang udah duluan ini bisa loh dapet ini-ini gitu gitu itu sesuatu yang tulus banget sih menurut gue ya maksud gue juga banyak banget gue salah satunya sih dulu orang tua gue juga agak melarang gue main basket karena memang ya orang tua pasti liat ya lu mau jadi apa sih jadi atlet gitu kan bener bahkan gue sendiri pun juga gitu waktu gue pertama kali mau main debel debel apaan tuh main basket ntar lu kalo cedera kalo apa gitu-gitu basket kan banyak kan ada yang tentang cedera juga makanya gue sharing dari Kaleb sharing dari nanti ada ya semoga bisa lah sama Kamiga yang sempet cedera ini kan terus dia banding setir kayak gini-gitu jadi ya ditunggu aja sih video ini ya yang penting banyak sharing lah dari atlet-atlet di Indonesia gitu iya tapi tuh gue juga bikin platform ini untuk orang sharing juga sih seperti kayak lu gini kan lu bisa sharing kan tentang misi lu misi lu juga tentang channel lu nah sekarang gue penanyaannya adalah lu kalo lagi season ini apakah lu harus izin dulu ke Coach Yobel atau ke tim mungkin kalo lu mau bikin konten atau gimana oh nah kemarin gue waktu awal-awal gue bikin konten tuh kan awal-awal Agustus ya Juli-Agustus nah itu waktu itu sempet ketemu Coach Yobel gue bilang Coach prioritas utama gue tetap sebagai atlet jadi gue juga bukan apa ya gue mau mengisi waktu luang gue waktu off season itu dengan hal yang salah satu yang berguna lah gitu nah gue pengen nyoba ke dunia YouTube gitu nah gue gak tau bakal sukses atau enggak gue juga gak tau dapet duitnya juga gue gak mikirin dulu gitu kan nah tapi daripada gue gak ngapa-ngapain mendingan gue mencoba menginvestasikan di sesuatu gitu lah nah terus habis itu gue ngomong tapi gue akan pergerakan gue ini cuman di weekend doang gue udah bilang jadi gue shooting di weekend bahkan gak akan mengganggu jam latihan karena di weekdays pun gue juga tetap harus jaga kondisi latihan tetap gue harus rutin nah makanya gue fokuskan gue nge-YouTube itu setiap hari Sabtu atau minggu doang nah disitu nanti ada kendala gue kan narasumber gue kan juga Sabtu biasanya kan jalan-jalan sama keluarga kan makanya itu janjian waktunya agak susah tapi itu proses yang gue nikmatin oh oke aku menghargain oh hari ini misal waktu itu Pras gue mau tanya ke Pras ya Pras memang sibuk banget dia lagi ada platnas terus kalau weekend dia juga harus sama anak istrinya kan jadi kayak terus belum lagi dia harus pergi ke sini nah gue oh gak masalah yang penting kita udah deal nanti waktu gampang lah bisa diatur lagi nah gue gak pengen ganggu waktu orang gue juga gak pengen ganggu waktu prioritas gue di SM juga gue udah bilang nah itu harus profesional gitu kan nah apalagi dia masuk season gue kan gak bisa grebek nah mungkin gue akan yang tadi gue bilang gue akan mencoba sesuatu yang belum pernah dilihat orang nah tapi ya itu gak gak akan gue lakuin sampai mengganggu ke game atau persiapan gitu gak gue hanya melakukannya di waktu luang waktu kosong gitu aja nah nanti juga pasti ada grebekamer itu channelnya SM oh channel SM oke channel SM gue gak boleh main strobot aja gitu yang penting gue gak boleh ini lah harus profesional lah gitu nah nanti juga pasti ada yang komen-komen misalnya main jelek pasti ada yang komen oh kebanyakan konten nih gini-gini itu udah gue udah bertimbangkan jadi kayak oh jadi netizen kita gak bisa bungkam lah yang penting ya mereka juga bisa menikmati apa yang hasilnya gitu kan jadi ya gue sih orangnya slow gitu gak apakah seorang Avanse Putra buka HP mulu untuk baca komen netizen enggak tapi waktu awal itu gue sama tim udah berundingkan pasti nanti ada pro dan kontra dan disitu kita gak boleh terlalu baper gak boleh terlalu ya kita harus menjadikannya itu masukan misalnya ada yang kurang suka disini ya gue berarti oh waktu itu ada yang komen kok suaranya agak gersek-gersek ya gini oh berarti ini masukan nih berikutnya editnya jadi gue ada yang bilang juga waktu itu apalah lupa gue yang enak banget gue tetap gue balesin loh gue balesin gak apa gue juga balesin waktu itu ada yang ngomong botak so tau loh gue juga bilang terima kasih udah nonton sudah kasih views oh ada yang komen gini gak waktu itu kan final PJMSM abis itu gue waktu itu sempet kayak giniin mas Amin gitu loh nah abis itu kayak oh dasar dirty player pemain sampah gue balesin jangan dibuang sembarangan ya sampah gue sih bisa iya gue sih orangnya selalu maksudnya ya biar apa ya ya kita semakin deket dengan orang-orang di luar sana aja kan itu udah biasa itu maksud gue gue yang belum siapa-siapa aja gitu apalagi orang-orang yang kayak udah kayak atal lintar yang wujud-wujud kelas atas kan pasti hatersnya juga pasti lebih banyak mereka bisa ngadepin apa kita yang baru mulai-mulai gini harusnya lebih selus gak telah dipikirin lah udah live-in kebaca kayaknya hatersnya sih iya makanya kalau kita mah selu-selu aja gitu lah tapi gue enjoy banget sih jujur nonton vlog lo nonton vlognya SM menurut gue vlognya SM itu yang di bubble kemarin itu on another level sih gak ada tim lain gak ada tim lain yang close to that menurut gue tuh gue terhibur gue selama karantina selama gue apa selama pandemi ini gue bener nontonin semua episode-nya gue perasaan tapi siapa sih ide pertama apakah pemain langsung kayak oh iya kita boleh nge-vlog atau gimana sih waktu di bubble waktu itu emang SM ada ini sih ada bahan nanti harus gini-gini ya cuman nanti waktu ditanya ke pemainnya pemainnya ada masukan apa nih kayak waktu itu di kolam main ABCD itu kan nunggu SO itu sebenarnya kayak spontan doang jadi kayak S-nya gak dateng-dateng tapi kita udah di kolam wah gak seru nih eh main ini lah main ABCD nah si Arki juga gak ngerti awalnya permainan anaknya nyambung-nyambung oke jadi deh jadi kayak natural gitu gak ada settingan jadi kayak ya lu tau kan anak SM kan ini agak miring-miring semua yang miring kayaknya cuma lu sama Sandi sih yang miring-miring sih tapi FYI semua pemain SM sih pasti ini sih pasti kayak komedi itu gue terhibur sih gue berterima kasih banget sih sama kalian semua anak SM sudah menghibur karantina dan pandemi ini sih kayak Hardy Juan Kevin walaupun keliatannya diem-diem mereka mah lucu-lucu juga orangnya sih kayak kalau emang belum kenal nah kenal mah kata sayang tuh kalau kata vlognya Adi tapi makanya gue seneng banget sih actually vlogging ini sebenernya gue gak ada masalah semoga ya gak ganggu karir kalian tapi menurut gue tuh personality loh personality mereka kalian tuh keluar semua dan itu menurut gue yang dari guru tuh kurang gitu dan jadi penonton kayak gue pun sebagai fans-fansi kayak bisa ngerasa deket kayak gue kenal ya ini orangnya kayak gini nah itu nah itu yang kayak awalnya gue bikin vlog gue sendiri pribadi tuh kayak gitu jadi orang tuh kayak kenal kita sebagai pemain tuh bukan ih ngeliat di lapang tapi kita kan sekarang ada wadah ada platform youtube nah orang tuh bisa liat dari kita di luar lapangan tuh kayak gimana gue akan jarang bahas tentang pemain di lapangan karena itu kan udah banyak tuh ada di channelnya Kak Ogi ada nah gue di channel gue gue lagi ih kehidupan saya di pemain tuh kayak gimana sih gue tuh pengen banget gue pengen banget bikin kayak konten gitu gak ngomongin basket atau pemain basket cuma kadang-kadang ya pemain basket tuh kalau dia ngomong suka hati-hati ngomongnya ya gitu nah makanya kalau ini gue di konten gue gue juga akan lebih akan lebih terceplos lah gitu kan gue orangnya juga suka to the point ya suka ceplos-ceplos suka yang lucu gitu loh jadi kayak biar kesannya tuh orang gak penasaran gitu kayak misalnya ya apa kayak waktu sama Caleb itu udah belak-belakan banget kalau ngomong itu ngakak sih karena juga lucu lagi nah iya gue seneng banget kalau misalnya kayak ada yang kayak gitu jadi kayak kita feedback-feedbackan gitu loh gue tuh pengen banget bikin konten sama pemain basis gue pengen suruh eh bukan DM lu dong gue pengen liat DM lu sandi 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 gue pengen banget kayak gitu cuma pasti gak ada yang berani gue pengen tanya eh lo kalau bisa ngajak cewek basket cewek basket mana yang lo mau ajak nge-date gue pengen nanya-nanya kayak gitu pengen cuma gue tau deep down gue tau bahwa pemain basket mungkin takut-takut jawabnya gak akan berani agak-agak jaga image lah agak-jaga image tapi padahal podcast kalau podcast di Amerika itu ya se-se-fulgar itu gitu loh se-fulgar orang bebas nanya apa cuma gue tau culture-nya di Indonesia belum bisa kayak gitu tapi gue pengen one day sih kayak pelan-pelan lah pelan-pelan bisa pelan-pelan bisa lah nanti yang penting ya yang penting pemain-pemainnya jangan terlalu tertutup gitu juga sih sebabnya buat seru-seruan aja siapa tau kalau lo misalnya lo pengen ngedate sama artis mana terus tiba-tiba artisnya nonton terus diajakin DM gak pernah tahu ada aja pikirannya pikirannya makanya gue pikiran gue agak gila pikiran gue kenapa gue mungkin jadi youtuber karena pikiran gue agak di luar orang Indonesia biasanya sih karena gue nontonin podcastnya juga di sini podcastnya agak aneh juga sih apalagi di tiktok gue tuh mainan tiktok gak bisa berhenti gue mainin tiktok bisa sampe satu jam nontonin tiktok doang oh pantasan kalau timeout sering telat berarti lu lagi tiktokan saya minta maaf tunggu sebentar saya minta maaf 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 oke di omelin cuy kita live sedikit ngomongnya tapi fun sebelum gue ke distract terakhir gue tau lu udah mau pergi ke press conference terakhir gue mau nanya adalah masih belum lagi belum pada siap siap kok oh ya ada gak apa tapi ini kayak interview juga ada kelamaan tapi terakhir gue mau nanya adalah lebih susah defending champion atau ngejar jadi champion defending champion kenapa tuh karena kayak lu udah keluarin semua terus akhirnya lu dapet sesuatu nih oke gitu sebelumnya memang kayak kalau lu ngejar champion ya nothing tulus lah maksudnya ya memang serius tapi nothing tulus gitu tapi ketika lu udah dapet itu mempertahankan itu supaya gak diambil orang nah itu soalnya gini gak misalnya lu kayak latihan semua latihan nih 0-0-0-0-0 terus akhirnya lu yang dapet pialanya nah ketika lu setelah dapet piala besok hari besoknya itu tim-tim itu juga udah pada latihan cuy ya kan kasarannya gitu orang lain yang gak dapet itu udah latihan nih udah lebih duluan latihan bakannya makanya itu kita ketika udah dapet piala hari itu selebrasi selesai udah nih piala ditaruh besok kita juga harus ini lah ngejar yang orang-orang udah berangkat duluan buat ngejar duluan nah kasaran bahasa halusnya supaya bisa dimengerti itu gitu itu kalau menurut gue pribadi gitu makanya itu kayak gue kan belum pernah back to back kan sama Arki juga sama Hardy sama Kevin sih yang paling lama disini belum pernah back to back jadi kayak ya kita berusaha kayak gimana supaya 2022 ini bisa back to back lah gitu soalnya yang belum belum pernah ngerasain rasanya kayak gimana gitu kan tapi semoga kalian bisa melakukannya sih back to back karena kadang-kadang orang yang kalau udah juara apalagi kalian udah boleh bilang sering juara lah ya timnya timnya biasanya kan susah untuk cari motivasi ya jadi ini bagus banget sih kalau kalian masuk ke season 2022 dengan mindset itu dan juga punya motivasi jelas ini menurut gue bisa lebih mempermudah mungkin untuk bisa memotivasi diri sendiri juga gitu loh nah motivasi yang lain waktu itu kemarin di bubble juga maksudnya kita menang kan terus habis itu banyak yang bilang juga kan ya iyalah setnya mudah kalau lokal doang ya udah pasti menang ada yang ngomong gitu juga gitu loh nah sekarang tantangannya apa ketika ada pemain asing masuk tim-tim baru masuk lu bayangin ya tim papan bawah ketika masuk dua pemain asing itu udah beda cuy udah bisa kayak wih langsung ini langsung bisa komplit kan nah ini sekarang tantangannya pemain asing masuk timnya nambah baru gimana nih Satria Muda di liga nanti akankah tetap ini atau kita ini nah belum tahu nanti perjalanannya gimana ya semoga sih yang terbaik lah di endingnya perjalanan sih gue gak pusingin ya mau nanti naik turun yang penting finishnya yang penting finishnya yang penting finishnya tapi om pemain asing ngaruh banget sih apalagi mereka juga biasanya ball dominant ya mereka yang poinnya paling banyak tapi tapi kalau menurut gue kalau menurut gue season ini masih lokal lah berpengaruh lah karena pemain asing cuma satu di lapangan cuma satu nah itu bener nah tapi SM pernah kah tahun 2018 itu kita pake dua asing lawannya si NSH cuma satu pemain asing doang si Beracon inget lah 50 poin 50 poin dia 50 poin salah sih SM makanya itu kayak sebenernya gak bisa di ini kayak Gary Jacob bisa 50 poin si Tyrell Corbin bisa berapa poin gitu kan jadi ya gak bisa di ini gak bisa dipandang sebelah mata lah gitu ya kalau itu lagi poin terus ya gak dikeluarin itu sama si timnya ya harusnya mati makanya itu kayak gitu kok tapi kok Embration Griffin sih satu di milion lu ada lu ada lu ada lu ada lu main sama Jemar Jemar lah jadi si lawannya cuma pake yang kecil doang si Beracon 50 poin tapi itu kejadian sekali seumur hidup itu hoki seumur hidup dipake makanya itu itu banyak yang bilang waduh SM gak bener nih SMnya gitu fun sukses untuk season ini thank you banget sudah menghabiskan waktunya bersama gue ngobrol-ngobrol seru banget asik lah ini asik lah kalau bisa sering-sering ya sering-sering lah bukan sering-sering sama gue maksudnya sama pemain asik gitu mantap ya ini Ardini MVB final kemarin MVB final tapi gue nunggu rumah gue siapa-siapa bisa digerbek juga ntar nah itu kan udah janjan ya iya lagi ntar kita janjan ini rencananya gini Niko jadi ini masih planning ya nanti kan namanya planning juga bisa berubah nah kemarin itu gue sebelum season udah grebek santui harusnya ini masih ada 2 atau 3 video belum di upload nah setelah itu gue vakum dulu di grebeknya segmen grebeknya gue vakum dulu nanti ketika off season ketemu lagi di nah itu grebek-grebek berikutnya siapa aja nantilah tunggu di season kedua itu rencana soalnya gue masih juga ini masih keda lama edit sih gue lu pake editor gue pake editor nah editor gue juga kerjanya lagi lagi sabrak terimewa di channel gue soalnya itu saling bantu sih sebenernya sebenernya gue partneran jadi kayak saling bantu gitu aja fun gue doain sehat selalu amin oh gue abis gue abis injuri sih kebetulan gue abis hamstring gue abis robek gue 5 minggu off ini gue baru balik 5 minggu off gue sampai kapan gue udah balik sih 2 minggu ini gue udah mulai ikut latihan sama balikin kondisi gitu jadi ya semoga nanti gak ada injuri lagi jadi gue waktu itu dislop jari sekali lawan perawira terus minggu depannya lawan perawira lagi baru awal-awal main hamstring gue robek 5 cm lawan perawira dua-duanya berarti jalan perawira lu deh ntar gak jatah cedera gue udah abis sekarang semoga semoga gak ada cedera lagi lah amin sukses gue sebenernya dari dulu mengharapkan sekali lu bisa perform really well lu adalah salah satu pemain yang gue bilang salah satu shooter yang bagus di IBL amin thank you kak jadi gue harapkan you gonna have a big season sukses semoga bisa tercapai impiannya back to back amin bersama semuanya so ntar kita ketemu di seri kedua ya seri kedua bandung mantap yoi guys pastiin semua subscribe support channelnya Avan Sehputra lu kalo lagi makan indomie atau lu makan nasi goreng itu pas banget sambil ngakak kalo misalnya lu gak suka nonton nyalain aja gak apa-apa jadi gak usah ditonton buat tidur gitu gue juga selalu bilang lu kalo gak suka nonton time atau lu gak suka apa nyalain aja di TV bahan tubiusnya aja gue waktu itu gak ngerti loh orang-orang kok ngomong kayak gitu ternyata itu gue ngerasain sekarang ngerasain ngerasain bener-bener tiap jam ngeliatin views biasanya ada nama itu kayak orang-orang kalo gak ngerasain emang gak tau sih gak tau jadi buat kalian yang kalian yang kenal-kenal kita bantu lah gitu tapi sukses gue harapin juga bisa keluarin konten juga ya selama ideal season karena mantap semoga lah semoga semoga nanti ajak papres lah kok sama papres gak diomelin mantap kok ini sebelum selesai gue mau tanyakan gantian nih boleh jarang-jarang mau ditanya jarang-jarang SMPJ opening season lu pegang mana jujur aja iya ya gue lagi pikirin gue lagi liat tetak kekuatannya dulu gue lagi pikirin di otak gue Dior lawannya Elijah gue bilang gue gak tau kenapa SM biasanya mainnya awal jelek jadi gue pegang PJ menang oke 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 SM tahun lalu juga kalah game pertama iya kan gue jadi pake itu aja biasanya trendnya trendnya misi sama biasanya PJ berapa poin berapa poin berapa poin divisit 6 lah 6 poin 6 poin 6 poin 6 poin ini motivasi awal season biasanya ngegas langsung soalnya langsung ngegas kemarin kita sparing juga cuman menang 1 poin tahun lalu 14-0 dulu atau berapa gue lupa si PJ iya bener sempet gak kalah-kalah sempet gak kalah-kalah sampai ketemu SM baru kalah jadi pertemuan pertama menang PJ tahun ini pertemuan kedua baru menang SM mantap oke soal Dior Dior pasti kayak oh ya gue mau ngalahin ini dulu sih di game awal sih Dior pasti kayak statement win statement win lawan SM mantan tim pasti pasti ada pasti ada ya itu udah semua orang kayak itu ramalan itu ramalan gue but guys thank you banget lo udah nonton ini kita ngomong hampir sejam gue sama Avan gila banget gak berasa seru banget Van ntar kita berjumpa seperti gue bilang di Bandung thank you so much semua jangan lupa untuk support Avan youtube channelnya jadi pastikan kalian subscribe kasih like kasih like semuanya and of course semuanya thank you banget yang udah nonton video kali ini sudah mau mendengarkan kita bacot-bacot tiket disini thank you banget guys semuanya thank you for watching and we will see you guys again very soon success Avan thank you thank you for youtube safe light buat balik ke indonesia amin thank you sampai jumpa semuanya ya ya selamat menikmati